Intro Halo guys, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh yang kali ini mau kasih info heboh gadget Seperti yang kita ketahui, Realme sekarang udah menjelma menjadi salah satu merek yang diperhitungkan karena hadir dengan banyak inovasi dan harga yang murah pada segmen handphone kelas menengah ke bawah Nah kali ini, Realme mau ngasih kejutan nih guys karena bakal merilis satu handphone flagship atau handphone gaming yang kita semua berharap harga tetap kaki 5 adalah Realme X2 Pro yang akan diluncurkan pada tanggal 15 Oktober nanti di Madrid Spanyol Dilihat dari bocoran dan speknya yang udah dikonfirmasi kebenerannya oleh Realme sendiri Jadi, handphone ini memang mengusung semua spesifikasi flagship namun bakalan ada satu fitur yang buat kita tercengang Tapi sebelumnya, mari kita cek dulu rumor spek yang lainnya ya guys Di bagian depan, Realme X2 Pro ini kabarnya akan dipasangkan layar tipe AMOLED 6,5 inci namun tidak diketahui akan memakai proteksi apa Tapi layarnya ini akan memiliki refresh rate 90Hz Dan tidak berhenti sampai di situ, Realme juga mengumumkan dan panel handphone ini akan memiliki 135Hz touch sampling rate yang berfungsi untuk meningkatkan kecepatan respon sentuh dan presisinya Tentunya hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman kalian dalam bermain game Lalu, Realme juga mengklaim kecepatan membuka dengan fingerprint under display-nya hanya 0,23 detik saja Pada prosesor, Realme X2 Pro ini juga akan dilengkapi dengan chipset gaming Snapdragon 855 Plus dipasangkan dengan RAT kapasitas 12GB x 256GB UFS 3.0 Namun, sangat disayangkan menurut kabar yang beredar handphone ini tidak dilengkapi dengan slot microSD card Lalu, pada kamera handphone ini akan memakai setup 4 kamera dengan resolusi 64MP kamera utama 13MP telephoto dengan 3x optical zoom 8MP ultrawide dan 2MP depth sensor Sementara pada bagian depan ada kamera 16MP namun info terbaru ada juga yang menyebut kamera depan Realme X2 Pro ini adalah 32MP Fitur lain dari handphone ini disebutkan juga akan memiliki dual stereo speaker dengan Dolby Atmos serta fingerprint under display Dan terakhir, ini dia yang akan buat kita tercengang guys Realme X2 Pro ini akan dipasangkan baterai kapasitas 4000 mAh yang support fast charging SuperVOOC 50W Fast Charge ini bakal bisa mengisi penuh baterai dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu 30 menit saja dan hal ini juga sudah dikonfirmasi langsung sama Realme melalui video singkat yang mereka rilis baru-baru ini So, gimana guys? Apakah kalian sudah langsung jatuhkan pilihan ke handphone ini? Mari sama-sama kita berharap Realme X2 Pro ini masuk ke Indonesia ya walaupun belum tahu entah kapan Namun di India, CEO Realme di sana sudah mengkonfirmasi Realme X2 Pro ini akan hadir pada Desember mendatang Semoga kita di sini bisa lebih cepat ya Oh iya, untuk harganya belum ada kabar atau rumor yang beredar Tapi besar harapan kita tidak mahal-mahal amat ya guys Karena ya, ini Realme Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!